Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Ratusan warga intaran menggelar aksi damai Menolak pembangunan terminal gas alam cair di kawasan bakal Intro Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus wisata di desa Baturiti Tabanan Intro Seorang warga desa Banyo Biru Jemberana menekuni ternak burung tuyuh Dan berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan Intro Saat lantas Pores Tabanan dan dit lantas Polda Bali Menggelar olah TKP kecelakaan bus yang mengangkut siswa dan guru SMP dari Surabaya akhir pekan lalu Olah TKP dilakukan di 25 titik kecelakaan Mulai lokasi pertama hingga posisi jatuhnya bus di lahan warga Polisi menggunakan metode TAA atau Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Cara ini akan menghasilkan gambar 3 dimensi yang memperlihatkan proses terjadinya kecelakaan Hasilnya nanti berupa gambaran kejadian yang berbentuk 3 dimensi Kemudian kalau selama ini dilakukan dengan skete KP Tapi ini kita lakukan dengan visual 3 dimensi Yang pertama keterangan saksi dulu itu berapa titik tabrak dan pendaraan yang terlibat Jadi dari detail-detailnya itu jadi kita harus berdasarkan dari keterangan saksi dulu Jadi ada berapa kendaraan yang disitu terlibat Terus sentuhannya ada berapa, tikungannya juga ada berapa Disitu nanti kita berdasarkan itu baru kita bisa mengerjakan dan prosesnya itu memang butuh waktu Badan bus telah dipindahkan dari lokasi kecelakaan hari minggu lalu Polisi telah memeriksa kondektur bus, guru, siswa, dan pengendara kendaraan yang menjadi korban Sampai saat ini sudah berapa yang diminta keterangan? Berarti ada 4, kurang lebih 4 Adanya dari supir sendiri berarti sedang berada diamankan di pores? Sekarang diamankan di pores Dari pemilik kendaraan akan kami mintain keterangan juga Kami masih mencari kontak person dari pemilik kendaraan bus khususnya Kemudian dari warga ada beberapa yang mau dimintai keterangan Tapi belum secara detail Polisi berencana memanggil pemilik bus dan kendaraan yang ditabrak Sementara sopir bus telah diperiksa di Mapores, Tabanan Bus pariwisata menabrak 12 kendaraan di wilayah Pacung Baturiti hari Sabtu lalu Satu orang tewas ditabrak bus, 8 orang menderita luka-luka Kecelakan diduga akibat rembus yang blong di jalan menurun Tim liputan melaporkan dari Tabanan Puluhan warga memenuhi rumah di Wayanwandani Korban kecelakan bus pariwisata di Pacung Baturiti, Tabanan Hari minggu lalu Warga berkumpul untuk mempersiapkan upacara penguburan ibu tiga anak ini Mendiam Wayanwandani meninggalkan tiga anak yang masih kecil Pihak keluarga terutama suami korban Sudah berusaha menerima dan mengikhlaskan kematiannya Namun mereka meminta perusahaan bus bertanggung jawab Saat kejadian korban hendak bersembayang serangkaian Hari Raya Kuningan Saya sudah menerima dari pihak keluarga untuk kematian Tapi yang namanya saya sudah korban Jelas dong kalau saya dihitung ini menurutkan biaya untuk pacaran Tolong datang dan ayo kita datang Jadi belum ada dari pihak bis belum datang? Belum Pasca kecelakaan Balai Transportasi Darat bersama KNKT Bali Memeriksa kelengkapan administrasi bus Petugas memeriksa kerangka mesin, kondisi rem, dan berbagai syarat kelayakan kendaraan Kalau kelayakan dia kan 6 bulan Pak ya Nah itu juga kami belum menemukan rukumennya Kalau kelayakan 6 bulan itu termasuk Ponderdil atau apa Pak? Pempat atau apa? Bisa keseluruhan Pak kelayakan kendaraan Berarti harus dutin diperiksa seharusnya ya? Berarti ada tanda seperti Sopir bus asal Surabaya telah ditetapkan sebagai tersaga Ia dijerat Pasal 3.10 Undang-Undang Lalu Lintas Dengan ancaman pidana 6 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Tapanan Kasus rabies di Buleleng saat ini tergolong tinggi Hingga saat ini sudah ada 7 korban jiwa akibat gigitan anjing rabies Untuk menjaga penyebarannya Warga diminta menjaga dan merawat anjingnya dengan baik Pemerintah juga sudah mencandangkan hampir 11.000 dosis rabies Dan memang disamping sumbangan dari pemerintah pusat sampai hampir 34.000 Sehingga sebenarnya sudah cukup Cuman ada memang beberapa masyarakat yang agak apa namanya Ampahlah begitu ceritanya Dengan mengantisipasi ini Karena anjing-anjing peliharaan yang memang Kalau masyarakat Bali khususnya Ambat Hindu kan sudah terbiasa Masalah memelihara anjing Cuman pemeliharaan sampai vaksinasi dan sebagian ini yang kurang sadar Sehingga sebenarnya dari dinas peternakan Lebih intens lagi untuk mensosialisasikan betapa bahaya rabies Mulai awal tahun hingga saat ini Sudah ada 88 kasus gigitan anjing di Buleleng Warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan Jika digigit anjing Vaksin anti rabies atau FAR Sudah tersedia di hampir semua puskesmas Tim Liputan melaporkan dari Buleleng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!